Balai Benih Ikan Kambitin berhasil menambah komoditas benih baru yakni udang galah. Percobaan budidaya udang galah ini merupakan salah satu dari lima komoditas benih baru yang dikembangkan BBI Kambitin sejak beberapa bulan lalu. Kepala UPT Balai Benih Ikan Kambitin, Elzan Fikri menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa kali percobaan budidaya udang galah mulai dari proses pemijahan, penetasan, dan penebaran. Udang galah yang pertama kali dibudidayakan di BBI Kambitin ini usianya telah memasuki 3 bulan. Udang galah pun telah ditebar ke kolam pendedaran air tawar untuk proses pembesaran. Untuk sementara, ikan udang galah yang berhasil dibudidayakan tidak untuk dijual, tetapi dikembangkan sebagai bibit atau indukan. Tujuannya agar pihak BBI tidak mengalami kesulitan mencari indukan, karena udang galah telah beradaptasi dengan lingkungannya. Alhamdulillah, untuk pengembangan lima komoditas baru pada para ibunya ikan, Alhamdulillah telah berhasil dua diantaranya, yaitu ikan lawat dan udang galah. Untuk udang galah, kita selalu berhasil mengadakan seleksi di mana pada tahap untuk budidaya pembesaran memang ada tahap seleksi, supaya untuk melarikkan tubuhnya, jadi per bulan kita ada seleksi untuk besar kecilnya. Alhamdulillah, kita mendapatkan sekitar 1.300an ekor dari beberapa uji coba. Ini uji coba yang ketiga berhasil mendapatkan 1.300 ekor. Nah, rencana kami tidak untuk dijual dulu, ini untuk dikembangkan sebagai bibit atau induk, sehingga kita tidak lagi mendapatkan induk, tidak lagi kesulitan. Karena dia sudah mampu untuk beradaptasi hingga diharapkan dapat mengelangi mortalitasnya. Elzan menambahkan, selain udang galah, saat ini pihaknya juga telah berhasil membudidayakan ikan jelawat yang telah memasuki proses penebaran berumur lima hari. Sedangkan ikan gabus, belut, dan bakut masih pada tahap penetasan. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.